Senin 15 Juni pagi bertempat di ruang GCOC Wali Kota Jambi, Syarifasa memberi sambutan pada seminar daring bertajuk memperkuat kerukunan dan solidaritas di tengah COVID-19. Seminar ini turut dihadiri oleh Direktur PUSAD Paramadina, Forum Kerukunan Umat Peragama, Menteri Agama RI Fahru Rozi, Staff Ahli Menteri Dalam Negeri, Wali Kota Bogor, Wali Kota Singkawang, serta FKUB Kota Kupang dan Depok. Senin 15 Juni pagi, Wali Kota Jambi, Syarifasa memberi sambutan pada seminar daring bertajuk memperkuat kerukunan dan solidaritas di tengah COVID-19. Wali Kota Fasa menyebut kegiatan ini merupakan kerjasama antara APECSI, Pusat Studi Agama dan Demokrasi atau PUSAD Paramadina yang didukung di Asia Foundation sebagai salah satu upaya menanggulangi COVID-19 di Indonesia. Wali Kota Fasa mengatakan berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, di tahun 2006, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki kewajiban dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga wajib memfasilitasi FKUB dalam memberdayakan umat beragama. Wali Kota Fasa juga menuturkan FKUB telah banyak membantu pemerintah kota Jambi dalam mengedukasi masyarakat mengenai penjagaan penyebaran COVID-19 melalui berbagai sarana. FKUB juga berperan penting guna meningkatkan kerukunan dan solidaritas antar umat beragama di tengah pandemi virus corona. Ada rekan wali kota juga, wali kota Bogor dan wali kota Singkawang, serta dari para Madinah, biasa wakaf para Madinah, atau disebut dengan pusat. Moderatornya juga dari Mbak Alia Wahid, yaitu Putra Putrinya, Pak Gus Dur, yang menjadi moderatornya. Tadi membahas juga tentang bagaimana hubungan, bagaimana terkait dengan FKUB, peran FKUB dalam penanganan COVID-19 ini dan hubungan bagaimana umat-umat beragama dalam melaksanakan ibadah di tengah-tengah COVID-19 ini. Jadi, saya mewakili efeksi juga bagaimana peran kepala daerah selama ini, khususnya wali kota-umat yang sudah mengimplementasikan bersama-sama dengan FKUB dalam satuan hubungan tugas masing-masing. Pada saat misalnya kami melaksanakan misalnya belum memperbolehkan ibadah di masjid atau rumah ibadah yang lain, maka ini peran FKUB yang paling terdepan. Alhamdulillah, sejauh ini FKUB, dukungan FKUB dan peran FKUB juga sangat besar terhadap pelaksanaan kerukunan umat beragama di tengah-tengah COVID-19 untuk hal yang terkait dengan ibadah.